Assalamualaikum pemirsa semuanya Oke, jumpa lagi dengan channel saya Pada video kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya menghubungkan Yaitu remote TV Kedalam remote STB Atau istilah kerennya Piring remote Dan ini nanti kita gunakan hanya remote STB ini saja Untuk mengontrol Televisinya dan juga STB nya Ini adalah tombol power untuk STB nya Sedangkan ini nanti kita gunakan Untuk mematikan TV nya Oke, ini adalah remote Dari Goldsat Sonic Goldsat RC200 Keluaran terbaru dari merek Goldsat Ini belum ada di merek lain Yang mempunyai fitur TV control ini Oke, dengan cara ini jadi sangat praktis ya Kita tidak perlu menggunakan Dua buah remote Tapi hanya menggunakan satu remote STB saja Untuk mematikan TV Dan juga untuk mengeraskan atau mengecilkan volume nya Serta ini ada juga tombol untuk memindahkan TV AV Karena memungkinkan untuk siaran analog Sekarang belum switch off semuanya Oke, langsung saja caranya Yaitu dengan menekan tombol set Selama 3 detik Kita perhatikan disini Oke, kita hitung Satu, dua, tiga Langsung kita isi sesuai dengan yang kita inginkan Disini kita pencet tombol power Dan kita isi dengan tombol power disini Kita hadapkan remote nya seperti ini Ya, sudah bergedip Setelah itu sudah tersimpan Ya, ini untuk power TV nya Langsung kita tekan set Ya, disini sudah tersimpan Langsung saja kita coba Kita hidupkan TV nya dengan menggunakan remote STB ini Ini adalah TV LG tadi ya Ini remote LG Oke, langsung kita hidupkan Coba Ya, TV sudah menyala Oke, untuk menghubungkan di power nya ini sudah berhasil Langsung kita coba lagi Sekarang Yaitu tombol volume plus ini Caranya sama Kita tekan set Selama 3 detik Satu, dua, tiga Oke Lampu sudah menyala Langsung kita tekan volume plus disini Langsung di remote TV nya Volume plus kita tekan Dan lampu sudah bergedip Lalu kita lepaskan Lalu kita simpan dengan menggunakan set lagi Ya, sudah tersimpan Dan kita coba sekarang untuk volume plus nya Kita kasih gambar dulu ya Oke, ini tampilannya Golisat Sonic Lumayan keren Oke, tadi sudah Kita isi dengan volume ini ya Volume plus nya Sekarang kita coba untuk volume plus di STB ini Kita gunakan untuk mengontrol TV nya Ini Oke, sudah berhasil Langsung tampil ini Ya, volume plus Dan selanjutnya Kita akan menyimpan atau menghubungkan volume min nya Ini volume min ya Oke, kita tekan set 3 detik Satu, dua, tiga Ya, lampu menyala Langsung kita tekan tombol volume min Dan di remote aslinya Kita tekan volume min juga Oke, sudah bergedip Dan sudah tersimpan Sekarang kita Simpan dengan tombol set Ya, sampai lampu mati Oke, kita coba untuk volume min nya Dan sudah berhasil Kita lihat Ya, volume menurun Dan yang terakhir Sekarang tinggal ada AV TV ini Caranya sama Kita tekan set nya selama 3 detik Satu, dua, tiga Sampai lampu menyala Oke Dan kita tekan AV TV nya disini Kita hadapkan dengan remote aslinya Kita tekan AV TV nya Ya, lampu sudah bergedip Dan kita lepas Setelah itu kita simpan dengan menekan set Dan sudah tersimpan Oke, kita coba Ya, rupanya langsung jadi ini ya Kita perhatikan disini Oke Oke, demikian Caranya sangat simple Dan jika ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar Dan untuk yang bisa menggunakan Cara ini Tentu saja remote yang sudah Tersedia disini TV kontrolnya ya Untuk ini kebetulan mereknya Goldsat Sonic Kalau di STB yang lain Kebetulan saya belum pernah menemuinya Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya